seperti biasa pemanasan dulu bro sebelumnya yang besok jangan lupa like-komen subscribe serta aktifkan loncengnya agar channel ini dapat berkembang pil revinemen adalah tugas yang sangat memakan waktu itu tidak jarang bagi seseorang untuk memperbaiki pil obat selama 10 hari hingga setengah bulan orang-orang yang duduk di sini jelas menyadari situasi semacam ini karena itu mereka tidak tampak tidak sabar karena menunggu lama kebanyakan dari mereka yang bisa cepat-cepat ke Holyfield City untuk diamati adalah mereka yang memiliki kekuatan mereka juga secara alami memiliki kesabaran seperti ini waktu diam-diam mengalir di tengah tatapan tak terduga yang tak terhitung jumlahnya lima hari berlalu dengan tenang dalam sekejap mata penyempurnaan di langit tampak cukup tenang selama lima hari ini namun kadang-kadang ada suara rendah dan dalam yang dipancarkan ini adalah suara ledakan kuali yang dipancarkan ketika masalah muncul selama perbaikan ada juga sebagian kecil alkemis yang berhasil memperbaiki pil obat mereka selama lima hari ini namun ketika pil obat mereka disempurnakan mereka memahami bahwa itu partisipasi mereka dalam kompetisi ini telah berakhir karena pil obat dari tingkat yang lebih tinggi membutuhkan waktu yang lebih lama orang-orang seperti mereka hanya bisa menjadi karakter yang mengisi titik bawah tatapan dari seluruh tempat tidak berlama-lama pada sejumlah kecil alkemis yang telah selesai memperbaiki pil obat mereka kebanyakan tatapan sedang berhenti di Cao Ying Song Qing dan beberapa nenek ahli alkimia lainnya dengan reputasi besar mereka sadar bahwa itu persaingan antara orang-orang ini adalah dimana bagian yang paling menarik dari pertemuan pil ini Xiao Yang telah melakukan kesalahan sekali selama lima hari ini kesalahan yang sangat sembrono saat menggabungkan ginseng tulang salju membuatnya secara meyakinkan meninggalkan perbaikan dan memilih untuk menyempurnakan lagi untungnya tidak ada kesalahan yang terjadi ketika dia menggabungkan Snow Bone Ginseng untuk kedua kalinya setelah semua Xiao Yang hanya menyiapkan dua set bahan obat jika dia gagal dia harus mencari metode lain mata Xiao Yang yang tertutup perlahan dibuka ketika matahari pada hari kelima telah naik ke tengah langit ekspresinya serius ketika dia melihat bagian dalam kuali obat ada tiga kelompok cairan obat ketiga hal ini mungkin tampak tidak mencolok tetapi mereka memancarkan kekuatan obat yang terkonsentrasi dan murni yang menyebabkan satu goncangan ketiga jenis hal adalah hasil dari penyempurnaan Xiao Yang selama lima hari ini saat ini penyempurnaannya telah berhasil diselesaikan selanjutnya dia harus menggabungkan ketiga hal ini secara sempurna dan mengkalsinasi mereka sampai mereka mengambil bentuk embryo sebelum menjadi pil merger adalah langkah paling penting dalam penyempurnaan pil selain itu Xiao Yang saat ini tidak memiliki banyak bahan obat dia tidak bisa dengan mudah gagal selama merger ini kalau tidak dia tidak hanya akan menghabiskan waktu tetapi kelelahan kekuatan spiritual seseorang juga akan menakutkan memurnikan pil obat dari tier ini adalah peristiwa yang cukup melelahkan bagaimana bisa berlangsung begitu lama Xiao Yang mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kondisi puncaknya matanya dengan cepat melirik Cao Ying di kejauhan out mugu dan sisanya saat ini mengendalikan kuali obat dalam nyala api dengan ekspresi serius ada riak energi samar yang menyebar dari mereka kuali obat orang-orang ini bukan barang biasa mereka menyimpan lebih dari setengah riak di kuali obat kalau tidak aku akan bisa menebak apa tingkat pil obat yang mereka sempurnakan adalah milik Xiao Yang sedikit menghela nafas di dalam hatinya ketika dia melihat cara fokus Cao Ying dan yang lainnya dia dengan cepat menarik perhatiannya dan menghirup nafas yang dalam dari udara panas matanya yang berapi-api beralih ke bagian dalam kuali medianya sebuah pikiran melintas di benaknya dan api teratai terasa kaca berlama-lama di dalam kuali obat dengan cepat tersapu membungkus ketiga jenis cairan obat murni langkah menggabungkan kekuatan obat memberlakukan persyaratan kasar pada kemampuan kontrol alkemis bahkan perubahan tak terduga sekecil apapun selama periode ini akan menyebabkan upaya seseorang akan sia-sia oleh karena itu langkah ini luar biasa penting Xiao Yang jelas mengerti hal ini oleh karena itu dia memfokuskan semua perhatiannya kekuatan spiritual yang kuat memenuhi setiap sudut kuali obat setiap perubahan kecil di dalamnya akan langsung dimasukkan kepikirannya dibawah perawatan makam Xiao Yang untungnya tidak ada banyak kesalahan selama merger meskipun proses merger ini sangat lambat yang akan berani meningkatkan kecepatan seseorang saat ini stabilitas memegang prioritas di everything waktu yang diperlukan untuk menggabungkan kekuatan obat adalah yang terpanjang di antara semua langkah pemurnian pil penggabungan Xiao Yang berlanjut selama hampir 10 hari sebelum akhirnya mendekati akhir waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang setengah bulan berlalu dalam sekejap mata semakin banyak alkemis telah memperbaiki pil obat mereka selama periode ini oleh karena itu alasan kompetisi dipenuhi dengan parfum pil yang tidak akan tersebar setelah menghirup nafas udara kelelahan yang dihasilkan dari penantian panjang itu tiba-tiba menghilang meskipun peningkatan jumlah kompetitor telah berhasil memperbaiki pil obat mereka tidak satupun pil obat yang berhasil mengaduk penampilan pil lightning yang terbaik di antara mereka hanyalah mengaduk awan gelap di langit namun bahkan pengkilatan petir tidak muncul di awan apalagi lightning pil benar turun darinya tidak banyak orang yang merasa kecewa dengan situasi ini karena mereka tahu pil secara bertahap mendekati sensornya pil obat yang saat ini sedang disempurnakan sudah naik ke tingkat ke-6 kemungkinan bahwa itu pil obat tingkat 7 benar akan berhasil disempurnakan segera Xiao Yang mengabaikan perubahan di dunia luar matanya tak berkedip saat mereka tetap terkunci di bagian dalam kuali obat setelah 10 hari yang panjang dan lambat menggabungkan kekuatan obat ada benda bulat-bulat seperti kepalan api yang samar-samar dalam nyala api dalam kuali medianya bola kecil ini dibentuk dari lebih dari 100 bahan obat kekuatan esensi namun pil obat itu masih hanya dalam bentuk embryo meskipun itu bahkan tidak bisa disebut sebagai bentuk embryo langkah perbaikan yang paling sulit setidaknya sudah berakhir selanjutnya selama kondisi Xiao Yang stabil ia akan benar-benar dapat menyempurnakan pil tulang tumbuh darah ini namun sebelum pil lengkap terbentuk ia masih membutuhkan waktu pembuatan bir bang petik 1 petik 1 suara guru yang dalam tiba-tiba bergema di atas langit di atas area yang agak panas segera tak terhitung banyaknya mata yang bergeser mereka melihat bahwa itu awan gelap tanpa sadar muncul di langit namun bagian dalam awan gelap ini memancarkan gemuruh guntur yang jelas merupakan pertanda pil lightning terbentuk pil lightning ada pil obat 7 tingkat yang akan segera lahir petik 1 sebuah kegemparan bergema di atas stadion ketika semua orang melihat fenomena yang tidak biasa di langit segera sejumlah tatapan tak terhitung berkumpul di atas platform batu di bawah langit seorang pria parubaya sedang melihat awan guntur di langit dengan sukacita liar di wajahnya dia adalah orang pertama yang telah menarik pil lightning munculnya pil lightning telah menarik perhatian Xiaoyan yang telah memfokuskan pikirannya pada pembuatan pil obat matanya yang sipit sedikit melebar setelah melirik awan guntur di langit yang jauh dia mengangguk sedikit berdasarkan pil lightning yang lemah ini ada kemungkinan bahwa itu pil obat yang dilahirkan harus menjadi tingkat-tingkat 7 yang rendah mata Xiaoyan melirik sebelum ditarik tatapannya sekali lagi beralih ke Cao Ying dan yang lainnya dan jantungnya tanpa sadar melompat kali ini dia samar-samar merasakan riak energi yang dipancarkan dari dalam kawa obat dari beberapa dari mereka dari terlihatnya fluktuasi ini sepertinya pil obat yang mereka perbaiki bukanlah hal biasa ada tekanan yang sangat besar aku bertanya-tanya apakah aku akan mampu menjadi juara dengan mengandalkan pil tumbuh tulang darah ini jika ini tidak cukup sepertinya aku hanya bisa mata Xiaoyan juga sedikit berkedip ketika dia berpikir sampai titik ini dia tertawa pahit sebelum menarik pikirannya siapa peduli saat ini yang paling penting adalah duduk dan mengamati hal itu hanyalah taktik terakhirnya hanya dalam waktu setengah hari setelah pil lightning pertama muncul beberapa awan guntur mulai berkumpul di langit lagi selain itu melihat kekuatan awan guntur ini mereka jelas lebih kuat dari sebelumnya jelas harus ada pesaing yang telah memperbaiki pil obat dengan nilai yang lebih baik periode waktu berikutnya telah menjadi hidup dengan dua atau tiga pil lightnings muncul setiap hari kepadatan lightnings pil ini tidak seragam namun berdasarkan tebakan Xiaoyan pil obat kelas tertinggi seharusnya hanya dari tingkat 7 kelas menengah alun-alun juga menjadi luar biasa hidup karena lightning pil sesekali yang muncul kesedihan itu beberapa hari sebelumnya telah benar-benar menghilang setiap kali pil obat tingkat 7 lahir itu akan menarik cukup banyak mata yang mengingini sebuah pil obat kelas ini memiliki daya pikat yang luar biasa bagi kebanyakan ahli kecuali mereka yang sudah maju ke kelas Dowzone Bang 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 pil lightning yang biasanya jarang dilihat telah menjadi hal yang biasa di langit hal ini menyebabkan cukup banyak orang merasa seperti ini adalah pengalaman yang membuka mata mengikuti arus waktu semakin sedikit dan semakin sedikit platform batu dengan api yang terus naik pada akhirnya pada dasarnya ada kurang dari 50 namun semua orang tahu bahwa itu mereka yang tetap tinggal pasti adalah eksistensi teratas dalam dunia alkemis di seluruh benua Dowuki jika hal-hal tidak menyimpang dari harapan juara dari pil gathering ini akan lahir di antara orang-orang yang tersisa ini atmosfer tanpa sadar menjadi serius dan lebih tegang saat kerumunan menyaksikan kebakaran pil meninggi yang naik di atas lusinan podium batu mereka yang hadir mengerti bahwa itu kompetisi paling ketat akan segera dimulai